Nikmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat riski, sehingga kita dipertemukan kembali pada acara Pendalaman Materi Substantif Fisika Seri ke-8 pada hari ini, Kamis, tanggal 2 September tahun 2021. Tak lupa salawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, karena berkat bilaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat siang, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Sulistia Budiwati. Saya berasal dari Man, Kota Sorong, Papua Barat. Saya akan bertindak sebagai host pada acara kali ini. Pada hari ini, kita kembali ke datangan tamu yang sangat spesial dan pakar di bidangnya yang akan kita gali ilmunya, yaitu Ibu Dr. Hajah Lili Hasanah, MSI. Beliau adalah dosen Prodi Fisika, FP MIPA dari UPI, Bandung. Ini adalah kali kedua beliau hadir di forum kita. Pada minggu lalu, beliau juga hadir di room yang sama seperti ini dan berbagi ilmu dengan kita tentang materi elektrolisis. Pada siang hari ini, beliau juga akan berbagi ilmu dengan kita yang tidak kalah menariknya dengan seperti materi pada minggu lalu, yaitu tentang kemagnetan dan GGL induksi. Acara pendalaman materi fisika seri ke-8 kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu yang cantik, yaitu Ibu Nisfi Nurlaylati Khodari, SPD, dari Man 3 Tasik Malaya. Beliau yang akan memandu acara kita pada sesi berikutnya. Baik, Bapak-Ibu, untuk mengoptimalkan waktu, maka waktu akan saya serahkan kepada Ibu moderator untuk memandu acara. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Sulistia Budiwati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan Bapak-Ibu yang telah hadir pada hari ini, yang terhormat, Ibu Dr. Haji Lilik Hasanah MSI selaku materi, serta para peserta-peseminar yang saya hormati. Selamat pagi, kalam sejahtera. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai pendalaman materi seri ke-8, mengenai kemagnetan dan GGL induksi. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai pemateri yang luar biasa ini. Baik, Bapak-Ibu. Berikut melupakan kurikulum VT dari pemateri kami, yaitu Dr. Haji Lilik Hasanah MSI. Beliau merupakan dosen Prodi Fisika Departemen Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tahun 1995, beliau diterima kuliah di jurusan Fisika ITB dan lulus tahun 1999. Kemudian dilanjutkan S2 di jurusan Fisika ITB dan lulus tahun 2001. Kemudian pada tahun 2001 diterima menjadi dosen di jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UPI dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pada tahun 2003, melanjutkan S3 di Departemen Fisika ITB dengan kelompok bidang keahlian komputasi fisika, material elektronik, serta mendapat beasiswa dari Yayasan The Habibi Center. Kemudian di tahun 2009 sampai 2010, mendapatkan program Akademik Recharging Dikti untuk melakukan kerjasama penelitian di Departemen of Semiconductor Electronic and Integration Science, Graduate School of Advanced Science of Matter, Hiroshima University, Jepang. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh beliau dari tahun 2008 sampai sekarang terlibat dengan banyak penelitian. Penelitian tersebut berkolaborasi dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. Di antaranya, LIPI, BATAN, Hiroshima University Japan, Institute of Micro Engineering and Noelectrics, Universiti Kebangsaan Malaysia, Departemen of Mechanical Engineering University Malaysia, Pahang Malaysia, Faculty of Engineering University Malaysia, Sarawak, Departemen of Physics National University of Singapore, dan lain sebagainya. Kemudian selama ini beliau sudah menghasilkan banyak publikasi, hingga saat ini terdapat 141 publikasi mencapai publikasi ilmiah nasional dan internasional dengan H-indeks Kopus 7 dan H-indeks Google Scholar sebanyak 12 dengan jumlah citasi sebanyak 636. Baik, Bapak-Ibu peserta audiens, sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam dan sapa, tidak melakukan share screen, kemudian peserta wajib mengikuti pre-test dan post-test, peserta wajib mengisi daftar hadir, link daftar hadir akan dibagikan pada saat diskusi, link daftar hadir akan ditutup setelah acara diskusi. Kemudian pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat yang ditunjukkan ke akun panelis dengan format, nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, serta pertanyaan. Kemudian, e-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta, serta materi dapat diundung melalui link yang akan diseretkan kemudian. Baik, Bapak-Ibu peserta seminar hari ini, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Dr. Haji Lilith Hasanah, MSI, untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan pendalaman materi untuk guru-guru Madrasa Aliyah. Ini kali kedua saya bergabung di forum ini. Minggu yang lalu saya membahas mengenai listrik dinamis, dan hari ini akan dilanjutkan dengan kemahnetan dan GGL. Nah, sebelumnya mungkin sama seperti minggu yang lalu ya, akan ada pre-test dulu. Ada pre-test dulu, sebentar. Untuk pre-testnya, ini silakan Bapak dan Ibu soal dan jawabannya bisa di... Soal pre-test dan jawaban pre-testnya, bisa Bapak-Ibu peroleh di link Google Drive, itu sudah saya share. Eh, sebentar. Ini saya salah dijadinya tadi. Ini, sudah saya share di chatroom-nya. Nah, silakan. Mungkin sekitar 10 menit ya, sama seperti minggu yang lalu. Silakan Bapak dan Ibu, apa namanya, mengerjakan soal pre-testnya terlebih dahulu. Soalnya ada di Google Drive-nya juga. Untuk pre-testnya, ini silakan Bapak dan Ibu selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 20. Jadi website menemukan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar itu dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Fenomena ini dapat ditunjukkan dengan melihat adanya penyimpangan arah jarum kompas jika didekatkan pada penghantar berarus. Nah ini yang putih itu adalah kawat penghantar kemudian yang hitam ini adalah kompas sebelum si kawat penghantarnya dialirkan arus listrik maka di sini kompasnya diam saja seperti ini bentuknya. Nah setelah si kawat penghantarnya itu dialiri arus listrik maka akan terjadi perubahan pergerakan dari jarum kompasnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa di sekitar arus listrik itu muncul atau akan terjadi medan magnet seperti itu. Nah ini ya tadi ini sudah dijelaskan. Nah ini kemudian arah medan magnet akibat arus listrik itu dapat digunakan dengan menggunakan aturan tangan kanan kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi kalau misalnya ibu jari itu menunjukkan arah arus maka empat jari lainnya itu menyatakan medan arah medan magnetnya. Nah seperti ini nih gambarnya ini. Nah ini untuk gambar yang paling kiri itu arah arusnya ke atas maka seperti ini gambarnya arah arusnya ke atas ibu jari arahnya ke atas maka keempat jarinya itu melingkar melingkupi apa namanya penghantarnya itu menunjukkan arah medan magnetnya seperti ini. Nah kalau misalnya arah arusnya dibalik itu ke bawah maka arah medan magnetnya pun akan kebalikannya. Mungkin ibu bapak bisa mencoba mencoba sendiri menggunakan tangannya gitu ya. Silahkan coba jadi kalau misalnya tangannya itu ke bawah gitu kan maka keempat jarinya lainnya itu akan melingkar itu apa searah dengan jarum jam gitu ya berlawanan dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya arah arusnya ke atas maka arah medan listriknya itu berlawanan dengan arah jarum jam seperti itu. Nah kalau misalnya arah medan magnet di sekitar magnet batang gitu ya itu arahnya dari utara menuju selatan keluar dari utara masuk ke selatan seperti itu itu arahnya. Nah kemudian perhitungan gitu ya perhitungan-perhitungan dari apa namanya adanya medan listrik dan arus listrik itu dilakukan oleh Biot dan Safra ini ada dua orang yang berbeda gitu ya gitu ya jadi ini ada dua ilmuwan yang berbeda yaitu jeans Baptis Biot itu tahun 1774 tuh lahirnya sampai 1862 dan Felix Safar itu melakukan percobaan gitu ya perhitungan mengenai fenomena arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet nah itu dilakukannya setelah si Orset tadi menemukan fenomena bahwa di sekitar penghantar yang berarus akan mengakibatkan jarum kompas menyimpang nah kemudian Biot dan Safra ini melakukan penelitian lebih lanjut gitu kan ya untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik nah seperti ini jadi kalau misalnya di sini ada sebuah kawat penghantar aliri arus listrik maka berapa sih besarnya medan magnet yang apa namanya yang terjadi di titik P seperti itu bagaimana kok titik P-nya semakin jauh semakin dekat dan lain sebagainya nah itu perhitungannya dilakukan oleh Biot dan Safar makanya di sini hukumnya disebut sebagai hukum Biot-Safar nah ini menurut Biot dan Safar arus arus I yang mengalir pada kawat itu ditinjau sebagai banyaknya elemen kecil arus yang mengalir pada elemen kecil kawat DL seperti ini nah di sini mungkin kalau untuk yang SMA ini rumus yang seperti ini sudah diberikan ya jadi bundan bakal sudah tidak asing jadi di sini hukum Biot-Safar menyatakan bahwa elemen kecil dari medan magnet yang timbul di titik P ini elemen kecil medan magnet itu sebesar DB itu akibat elemen kecil arus listrik ini yang ada di sini berarti I sepanjang DL maka itu bisa dihitung dan menggunakan persamaan ini nah biasanya kalau SMA itu sudah selesai B bukan DB lagi nanti saya akan menunjukkan ini dasarnya dari mana dapat B jadi awalnya itu semua dari DB ini DB itu elemen dari medan magnetnya nah karena di sini merupakan besaran vektor dia ada arahnya jadi terlihat dari kaedah tangan kanan kalau arusnya ke atas dan ke bawah arah medan magnetnya berbeda berarti kalau gitu medan magnet itu ada arahnya nah kalau dalam perhitungan nggak bisa dituliskan apa namanya searah jarum jam berlawanan jarum jam ke atas ke bawah seperti itu ya tapi harus menggunakan notasi vektor di sini notasi vektor untuk apa namanya perpindahan dari kawat ke titik yang akan dipinjau medan magnetnya itu dinyatakan oleh R dan R topinya itu adalah vektor satuan searah dengan vektor perpindahan tadi nah ini nah ini penyelesaiannya itu seperti ini jadi tadi bentuknya masih masih dalam bentuk elemen medan kalau elemen medan itu masih belum bisa mau menghitung besarnya medan bagaimana nah untuk menyelesaikannya itu dilakukan perhitungan lebih lanjut dengan menggunakan integral seperti ini nah biasanya kalau SMA tidak diberikan sampai seperti ini untuk yang SMA umum juga yang regular biasanya tidak sampai di sini tapi langsung di aplikasinya di implementasinya nah di sini biasanya jadi misalnya kalau kasusnya penghantaran itu berupa kawat lurus nah kawat lurus di aliri arus besar I maka berapa sih besarnya medan magnet yang ada di titik P misalnya seperti ini titik P-nya itu berjarak A ke penghantarnya ke kawat lurusnya maka dari hukum biosafat yang tadi kita bisa melakukan perhitungan penyelesaian integralnya integralnya itu diperlukan untuk apa namun mendapatkan nilai B-nya nah sekarang untuk mempermudah nah ini biasanya untuk yang SMA ini masih yang tak terhingga gitu ya karena perhitungannya lebih sederhana nah ini dianggap jarak A-nya itu jarak titik yang mau dihitung medan magnetnya gitu jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang kawatnya sehingga panjang kawatnya bisa dianggap sebagai tak terhingga nah seperti itu maka kita bisa menyelesaikan persamaan yang tadi nah ini ini kalau di apa ya digambarkan ulang sebentar nah ini jadi panjang kawatnya tak terhingga itu seperti ini nah kita hitung tadi untuk elemen-elemen kawatnya karena setiap elemen kawat akan menghasilkan elemen medan magnet nah gitu maka kita bisa mendapatkan nilai medan magnet seluruhnya B-nya ini B-nya yaitu dengan cara mengintegralkan nah ini diintegralkan batasnya dari minta hingga sampai tahinga tadi karena kawatnya dianggap tak terhingga kan maka nah kalau ini mungkin boleh kalau ibu dan bapak mau menunjukkan pada siswanya boleh gitu tapi ini kan perhitungannya udah masuk kalkulus ya kalkulus tinggi mungkin di matematika SMA-nya belum support sampai ke sini jadi biasanya yang untuk fisika SMA itu hanya diberikan langsung persamaan yang ini jadi kalau misalnya kita mau menghitung berapa sih besarnya medan listrik di sekitar kawat panjang tak terhingga yang dialiri arus maka bisa dihitung menggunakan persamaan ini miunolnya miunolnya konstanta tapi biasanya dituliskan miunol saja tidak diuraikan i-nya itu adalah arus yang mengalir pada kawatnya ini dua dikalikan V dikalikan A itu tadi jarak yang mau dihitung medan magnetnya seperti itu jadi langsung menggunakan persamaan ini tapi kalau misalnya ibu dan bapak sebagai guru supaya tahu dari mana sih dasarnya bisa dapat persamaan ini asal-muasalnya seperti ini sebetulnya kalau misalnya ibu dan bapak tahu asal-muasalnya nanti kita bisa menghitung untuk kawat yang tak terhingga kalau misalnya kawatnya punya panjang tertentu misalnya panjangnya 10 cm 5 cm sudah pasti tadi integralnya tidak akan pakai dari minta hingga sampai tak hingga itu akan mengakibatkan perubahan di nilai sudut dari kosnya ini ketika diintegrasikan seperti itu mungkin itu untuk variasi soal pada siswa kalau misalnya mau dibuat untuk kawat-kawat yang berhingga nah kemudian biasanya nih kalau di SMA juga bentuk yang lain itu adalah kawat lingkaran berarus kalau misalnya dia bentuknya melingkar kalau melingkar berarti berapa nih medan magnet di titik P titik P ini berada di luar kawat lingkarannya sejauh A dari pusat lingkarannya nah seperti ini itu juga dengan cara yang sama seperti tadi ya kita buat lagi elemen-elemen medan gitu ya yang muncul akibat elemen-elemen arus pada kawat sama seperti yang tadi nah ini tadi ya elemen arus pada kawat itu akan menghasilkan elemen medan seperti ini maka kalau misalnya apa namanya kita lihat nih ini untuk medan magnetnya itu bisa diuraikan menjadi dua komponen yaitu komponen Y dan komponen Z nah disini hati-hati ya medan itu harus diuraikan ini gak bisa oh ini arahnya ke sana yang ini arahnya miring ke sini berarti ini sama besar dan miringnya sama berarti sama-sama menghilangkan hilang 0 enggak yang 0 itu yang saya menghilangkan itu hanya komponen Z nya saja nah ini kalau misalnya diuraikan komponen Z dan Y yang Z untuk apa namanya faktor yang atas faktor medan yang atas ini arahnya ke atas tapi kalau untuk medan yang ini yang bawahnya kalau misalnya kita uraikan komponen Z nya itu ke bawah maka yang atas dan bawah akan saya menghilangkan maka komponen Z akan 0 betul tapi untuk yang Y itu kalau diuraikan untuk yang atas medan magnet yang atas ini DB yang atas maka komponen Y nya itu ke kanan yang bawah bagaimana kalau diuraikan sama juga ke kanan juga kan nah berarti ini tidak saling menghilangkan tapi saling menguatkan dijumlahkan kedua-duanya dijumlahkan nah ini dijumlahkan maka di sini nah itu tadi ya sudah dikatakan bawang Z nya akan 0 yang X nya juga sama akan 0 nah yang X itu yang satunya nah ini ini sisi yang sini karena tiga dimensi berarti X nya yang ke depan dan yang ke belakang itu juga sama akan 0 nah jadi yang ada itu tinggal yang arah sumbu Y tadi gitu ya nah yang arah sumbu Y itu kan dengan menggunakan persamaan yang tadi itu yang dari penurunan yang biosafat itu ini kita gunakan untuk menghitung pada kawat melingkar seperti ini dan yang dihitung hanya arah sumbu Y saja maka nah ini penyelesaiannya itu memangnya di sini tidak bisa sederhana gitu ya karena kalau misalnya ini langsung diintegralkan juga tidak akan ada maknanya gitu ya karena alfanya itu kayak apa namanya alfanya itu harus bernilai tertentu A-nya tertentu padahal di sini alfanya kan beda-beda kenapa beda-beda karena tadi kan lingkarannya kita bisa menghitung sisi yang atas sisi yang bawah sebentar ya saya balik lagi ini yang ini alfa mungkin kalau misalnya kita menghitung sisi yang ini alfanya bentuk yang ini kalau misalnya yang sebelah sini yang sebelah sini sini gitu kan jadi alfanya juga ikut berubah meskipun ini pasti nilainya sama ya gitu ini nilainya sama tapi kalau misalnya kita tidak mengetahui samanya berapa alfanya 40 derajat 30 derajat itu berapa nah itu kita bisa langsung menggunakan dari Pitagoras aja dari definisi Kosinus gitu ya Kosinus itu sisi samping dibagi dengan sisi miringnya sisi miringnya dari Pitagoras gitu nah itu tengah diselesaikan gitu ya karena tadi satu lingkaran penuh berarti 360 derajat berarti satu satu keliling satu keliling full penuh keliling lingkaran itu 2 VR maka batas integrasinya ada 0 sampai 2 VR saja kita selesaikan maka kita dapatkan persamaannya seperti ini nah ini ya ini ini biasanya yang langsung diperoleh juga kalau untuk yang siswa SMA itu langsung pakai jadi kalau bisa mau menghitung berapa besarnya medan listrik pada titik berjarak A dari pusat lingkaran nah itu dapatnya seperti ini nah sekarang bagaimana kalau ada di pusat lingkarannya jika medannya itu tepat ada di dalam pusatnya bentar ya nah ini kalau yang tadi kan kalau disederhanakan persamaannya jadi gini ya ini sama dengan yang ini hanya ditulis ulang kemudian tadi arahnya arahnya sepanjang sumbu Y maka vektor satuannya vektor satuan Y itu J topi itu satuannya Tesla nah sekarang kalau misalnya ada di pusatnya nah sekarang kalau misalnya P-nya pas ada di pusat lingkaran itu persamaannya beda lagi gitu ya nah karena apa kalau dihitung penurunannya juga akan berbeda lagi nah disini arahnya baik yang atas bawah gitu semuanya tetap aja kalau misalnya pakai kaidah tangan kanan yang tadi yang biosafat maka kita dapatkan bahwa arahnya itu semuanya masuk ke dalam titik P itu apa nam bisa ibu bapak coba pakai tangan jadi ibu jarinya itu sepanjang ini kawatnya maka keempat jarinya itu pasti di titik P itu semuanya arahnya masuk ke dalam nah berarti disini tidak ada yang menghilangkan semuanya dihitung maka disini besar medan magnetnya gitu kan itu sama dengan menggunakan persamaan yang ini nah ini sintetanya itu tadi sama dengan 0 ya kan karena tidak ada ininya maka ini bisa disederhanakan persamaan yang menjadi seperti ini nah maka disini kalau misalnya kita sederhanakan persamaan nya menjadi seperti ini nah ini juga sama ini besar medan magnet total di titik P itu apa namanya biasanya yang digunakan langsung seperti ini seperti itu ya nah ini 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 apa namanya kalau kalau minggu yang lalu itu kan saya pertanyaannya langsung ya pada saat ini cuma kalau yang hari ini ini materinya agak banyak jadi mungkin saya selesaikan saja dulu materinya kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa di chat room nanti saya minta tolong moderatornya moderatornya untuk mencatatkan atau nanti bisa pas di akhir acara langsung eh di akhir acara di akhir ini presentasi ya sebelum sebelum post test akan ada waktu untuk tanya jawab itu ya mudah-mudahan ininya waktunya cukup nih bisa tersampaikan semuanya ini kemudian contoh yang ini contoh soalnya kalau misalnya ada sebuah lingkaran tapi bentuknya tidak utuh tiga per empat lingkaran nah jari-jarinya dia dua meter dan dialiri arus empat meter yang ditanya berapakah medan magnet di pusat kawak sebetulnya rumusnya sudah ada tadi sudah jadi ya sudah selesai tapi disini apa namanya lingkarannya tidak satu lingkaran penuh gitu tapi disini hanya tiga per empat nah ini itu tidak bisa pakai persamaan yang tadi kita harus mengulanginya lagi nah makanya kenapa kalau sebagai pendidik kita harus tahu asal-muasalnya dari mana jadi ketika dapat soal yang seperti ini kita bisa terbayang oh iya yang tadi itu untuk satu lingkaran penuh itu kalau integralnya dari 0 sampai satu keliling lingkaran nah berarti kalau kayak gini integralnya itu dari 0 sampai 3 per 4 lingkarannya seperti itu ya nah ini jadi elemen kecil panjang dl-nya itu berjalan dari 0 sampai 3 per 4 keliling lingkaran sehingga tadi batas integralnya itu dari 0 sampai 3 per 4 apa namanya keliling lingkarannya saja sehingga diperoleh nilainya seperti ini maka besarnya mana total di titik P nah itu integralnya dari 0 sampai 3P 3P itu sama dengan tadi keliling 3 per 4 lingkaran maka diperoleh besarnya medan magnetnya itu sebesar ini seperti itu ya nah ini sekarang kita lihat untuk yang hukum ampere nah untuk hukum ampere nah hukum ampere itu yang dibahas ada medan magnet yang ditimbulkan arus kemudian ada formulasi untuk hukum ampere ada kawat lurus yang sangat panjang kemudian ada silinder sangat panjang solonoida ideal sama toroida ideal tapi yang ini yang ketiga ini tidak akan saya bahas di sini karena biasanya kalau untuk yang SMA itu hanya sampai kawat lurus sangat panjang nanti yang silinder sama soloida sama toroida itu di pembahasan yang menyangkut apa namanya materi selanjutnya itu yang GGL imbas seperti itu itu dia akan masuk juga gitu jadi nanti saya gabungkan saja nanti di belakang tapi untuk contoh soalnya pembahasan di sini untuk yang hukum ampere saya hanya sampai kawat lurus saja nah ini kembali ke percobaan ORState jadi di sini tadi kan sudah dikatakan bahwa ORState itu mengamati efek yang ditimbulkan arus listrik pada orientasi kompas jadi ketika kawat penghantar di aliri arus listrik kompasnya akan berubah nah di sini kalau misalnya tidak ada arus orientasi kompasnya kan tidak akan ada perubahan dia akan tetap sejajar dalam medan magnet bumi ketika ada arus makanya dia berubah ini nah kalau hukum ampere itu diformulasikan berdasarkan eksperimen gitu kan ya jadi di sini itu yang diamati berbeda dengan yang biosafat jadi untuk hukum ampere ini besar medan magnet di sekeliling kawat lurus yang dialiri arus itu sebanding dengan arusnya dan berbanding terbalik dengan jarak yang ditinjau dari kawat tersebut nah ini B yang ini tadi yang sudah dihitung dari yang menggunakan biosafat tadi untuk yang kawat lurus apa tak terhingga kan ini nah kemudian kalau untuk formulasi ampere dia menghitung gitu ya jadi dalam integral tertutup integral tertutup itu simbolnya ini berarti dilingkupi dilingkupi oleh satu permukaan ampere gitu ya karena di sini bukan permukaan ya karena di sini satu dimensi berarti apa ya kurva gitu ya kurva ampere gitu ya dia melingkupi medan magnet maka di situ bisa diketahui atau apa namanya besarnya medan magnetnya itu sama dengan arus yang dilingkupi olehnya seperti itu gitu ya jadi di sini integral tertutup dari medan magnet sepanjang lintasan tertutup itu sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan arah medan magnet menyinggung lintasan seperti ini gitu ya nah bentuknya seperti ini jadi banyaknya atau besarnya nih medan magnet sepanjang suatu lintasan tertutup itu sama dengan arus yang dilingkupi olehnya seperti itu itu adalah formulasi ampere cara menggunakan hukum ampere jadi pertama kita menggunakan arah medannya dengan dengan aturan tangan kanan jadi ibu jari menyatakan arah arus gitu kan dan telapak tangan menghadap ke arus maka jari-jari tangannya menyatakan arah medan itu sama seperti yang tadi jadi di sini menentukan lintasan tertutup dan menghidung medan magnetnya itu pertama pilih lintasan tertutup yang besar medan magnetnya homogen sepanjang lintasan itu agar integralnya menjadi mudah karena kalau tidak homogen itu pasti integralnya akan lebih sulit kemudian tentukan arus yang dilingkupi oleh lintasan tersebut dan kemudian tentukan medan magnet akibat arus tersebut nah ini sama pakai yang masih pakai yang tadi itu aturan tangan kanan yang ini nah kemudian nah ini kita kita lihat nih kasus untuk yang kawat sangat panjang artinya tadi yang tak terhingga gitu ya karena tak terhingga maka jarak titik yang ditinjau jauh lebih kecil daripada panjang kawatnya maka lintasan amperenya itu akan berbentuk lingkaran lintasan amperenya itu tadi yang apa namanya lintasan di sekitar kawat berarusnya nah ini dia itu akan berbentuk sebuah lingkaran seperti ini ini gitu ya ini akan memudahkan integrasi karena bentuknya apa namanya simetrik dan arus ininya homogen medan lintasannya homogen gitu ya nah untuk menghitungnya perhitungan pada kawat lurusnya arus yang dilingkupi lintasan amperenya kita anggap besarnya I gitu maka perhitungan dengan hukum amperenya menjadi sederhana nah tinggal medan medan magnet dikalikan dengan DL itu berarti keliling dari lintasan amperenya tadi kan lintasan amperenya bentuknya lingkaran berarti sudah tinggal keliling ringkaran saja 2PL dikalikan mu 0 arus yang dilengkupinya berapa besarnya I nah besarnya I maka kita dapat bahwa medan magnetnya nilainya mu 0 I per 2PL sama dengan yang di apa namanya dihitung oleh biosafat seperti itu tapi disini lebih mudah lebih sederhana kan kalau yang amper gitu ya oleh biosafat kan tadi perhitungannya lebih rumit gitu kan dia harus pakai vektor gitu belum ada perkalian apa namanya perkalian skalar antara 2 vektor gitu pakai sin kan karena itu ada sudut antara perpindahan dengan arah medannya seperti itu gitu kan perpindahan dengan arusnya dengan sumber arusnya tapi kalau misalnya untuk hukum amper dia lebih sederhana gitu meskipun disini besarannya vektor gitu kan dan ini ada perkalian skalar dari 2 vektor tapi yang dilihat itu hanya bentuk lintasannya makanya kenapa kalau untuk yang hukum amper itu hanya bisa dikerjakan jika bentuk geometrinya sederhana misalnya lingkaran gitu kan atau misalnya selinder seperti itu tabung gitu nah itu karena lebih mudah perhitungannya atau bola seperti itu tapi kalau misalnya bentuknya sumber sumber muatan itu sudah rumit bentuknya ya sudah pasti tidak akan bisa dikerjakan dengan hukum amper tapi harus dikerjakan dengan menggunakan biosafat nah biasanya kalau SMA itu pakai yang ini karena ini lebih sederhana gitu ya lebih sederhana hanya saja kalau makanya dia tidak bisa dikembangkan untuk bentuk-bentuk apa namanya sumber arus risik lain yang lebih rumit yang lebih kompleks seperti itu ya ini contohnya misalnya tentukan medan magnet dan arahnya di titik A dan B akibat arus sebesar 2 amper yang menembus bidang nah ini kesepakatannya sudah umum ya mungkin semua guru fisika di Indonesia itu sudah sepakat gitu ya untuk tanda kalau misalnya masuk ke dalam bidang masuk ke dalam kertas itu tandanya cross seperti ini kalau ke dalam bidang itu tandanya dot seperti itu gitu ya karena disini arusnya menembus bidang makanya disini sumber arusnya yang hijau ini tandanya cross berarti masuk ke bidang besarnya 2 amper yang ditanyakan berapa medan magnet dan arahnya di titik A nah silahkan ibu dan papa menggunakan kaidah tangan kanan yang tadi yang biosafal tadi maka disini kalau misalnya ibu jari masuk ke dalam layar ini ya layar monitor maka pada titik A itu keempat jari lainnya akan arahnya ke bawah kan nah itu artinya medan magnet di titik A arahnya ke bawah berarti kalau gitu yang B gimana sama gak ke bawah atau bagaimana yang B ke atas betul ya nah ini yang B arahnya ke atas dengan menggunakan tadi ya cara yang sama kita dapatkan bahwa yang B arahnya ke atas nah berarti kalau ini arahnya berbeda gitu ya nah kira-kira nilainya bagaimana arahnya berbeda dengan satu ke atas satu ke bawah tapi besarnya bagaimana besar medan magnetnya sama atau berbeda sama sama ya karena dia disebabkan oleh arus yang sama dan jarak yang sama dari arus maka kita bisa menghitung cukup pakai satu bersama saja sama nah seperti ini dengan arah yang berbeda gitu ya nah sekarang bagaimana kalau misalnya ada dua buah kawat lurus yang dialiri arus yang 1-2 amper yang ini 4 amper jarak antara kedua kawatnya itu 2B 2B tentukan medan magnet tepat di tengah kedua kawat disini ya yang B-nya ini nah berarti disini masing-masing dia jaraknya B apa namanya B kecil dengan titik B besar ini ya nah sekarang kita lihat berarti akibat arus akibat kawat arus 2A medan di titik B arahnya kemana masuk masuk ke dalam masuk ke dalam kalau yang 4A keluar 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 betul berarti disini ada dua arah yang berbeda di titik B gitu ya kita hitung dulu yang akibat 2A tadi besarnya ini sudah ditentukan maksudnya sudah diturunkan tadi ya pakai biosafart tentu hukum amper gitu kan tinggal kita masukkan saja berarti ini jaraknya B arusnya besarnya 2 gitu ya karena kan titik yang ini 2 maka didapatkan besar medan magnet akibat arus 2A itu adalah mu 0 per VB nah ini tadi masuknya ke dalam arahnya masuk ke dalam sedangkan yang tadi yang 4A gitu kan yang 4A ini arahnya apa namanya tadi arahnya keluar ya arahnya keluar dan besarnya tidak sama dengan yang ini meskipun jaraknya sama-sama B sama-sama di tengah-tengah tapi besar arusnya berbeda jadi jangan pakai persamaan yang kayak yang tadi yang sebelumnya sama gitu tadi sama karena besar dan arusnya sama ini kan berbeda maka kita hitung gitu kan disini maka dihasilkan nilainya 2 kali dari yang arus 2A tadi dengan arah keluar nah berarti di titik B ini ada medan magnet yang arahnya masuk dan arahnya keluar nah maka medan totalnya itu dijumlahkan dengan menggunakan vektor penjumlahan vektor kalau penjumlahan vektor artinya arahnya ikut diperhitungkan nah sekarang kita anggap misalnya gitu yang masuk itu negatif yang keluar positif seperti itu nah disini terlihat bahwa medannya keluar jauh lebih besar maka kalau kayak gitu medan totalnya pasti akan keluar gitu kan ya akan keluar karena yang keluar lebih besar nah ini terbukti dengan hasil perhitungannya positif nih nah ini positif ini artinya dia apa namanya eh ini ya kecoret ini ini artinya apa namanya nilai medan magnetnya itu keluar ya ini saya hapus dulu oke sekarang kita lanjutkan nah ini nah ini tadi ya retesnya tentukan medan pada titik A akibat kawat panjang tak terhingga berarti disini kawatnya ada dua di titik sudut segitiga sama sisi yang seperti ini itu ya panjang sisi-sisinya A seperti pada gambar nah ini apa namanya yang satu itu arah arusnya masuk ke dalam yang dua ampere yang satu lagi arahnya keluar tapi besarnya sama-sama dengan dua A nah ini kita harus membuat dulu arah medannya bagaimana arah medan listrik di titik A akibat kawat yang arahnya masuk coba kalau pakai kaidah tangan kanan tadi arah arusnya masuk seperti bujiri kita masuk nah berarti di titik A itu arahnya searah dengan jarum jam nah disini medannya pasti searah dengan jarum jam yang di titik B karena dia keluar gitu kan ya maka medan listrik yang ada di sekitarnya disini akan berlawanan arah dengan jarum jam berarti yang satu arahnya searah jarum jam yang satu berlawanan bentar nah ini ya jadi tadi ini akibat medan listrik akibat arah arus yang masuk ini medan listrik akibat arah yang keluar disini karena besar arusnya dan jarak titiknya sama maka arus apa namanya maka medannya nilainya itu baik yang arah arusnya masuk mau yang keluar nilainya sama nilainya sama besar tapi arahnya berbeda ini nah ini arahnya tidak saling menghilangkan kalau misalnya kita uraikan per komponen gitu ya ibu dan bapak boleh menguraikan per komponen X dan Y misalnya gitu maka disini akan kita dapatkan bahwa komponen yang X untuk yang medan yang masuk ini arahnya ke kiri sedangkan yang keluar itu arahnya ke kanan berarti untuk komponen yang X akan saling menghilangkan tetapi untuk komponen yang Y baik yang arah arusnya masuk maupun yang keluar itu sama-sama ke bawah kan nah berarti disitu ada untuk komponen Y boleh pakai itu menghitungnya atau boleh juga pakai resultant vektor ini kan vektor kan langsung saja pakai vektor resultantnya nah seperti ini jadi disini medan totalnya itu diselesaikan dengan menggunakan penjualahan vektor seperti ini karena disini sudut sisi apa namanya sisi ketiganya sama sisi ininya apa sudutnya besarnya 60 ini sudut apa namanya berseberangannya itu kan berarti sama-sama ini 60 pasti 60 juga maka disini terdapatkan nilainya pas 60 diperoleh medan totalnya adalah mu 0 PA akar 3 berarti tidak 0 jawabannya bukan 0 oke sekarang saya lanjutkan dengan gaya antar dua kawat lurus mungkin nanti pertanyaannya saya seling kalau sudah teman neta selesai baru ada pertanyaan nanti baru kita masuk ke GGL seperti itu ya nah sekarang kita lihat dulu ini untuk gaya antara dua kawat lurus nah gaya antara dua kawat lurus itu dikemukakan atau di apa namanya dirumuskan oleh Loren sehingga disebut sebagai gaya Loren dua kawat lurus berarus yang berdekatan akan mengalami gaya Loren akibat pengaruh kawat lainnya nah sebentar ini contohnya ini kalau misalnya ada dua kawat lurus berarus yang berdekatan ini misalnya yang yang satu arah arusnya sama ini arah arusnya oh oh iya bentar ini ya arah arusnya yang putih ini ya arah arusnya yang putih ini coba ibu bapak perhatikan ini yang putih itu arah arusnya kan ke atas nah karena disebelahnya itu ada kawat berarus juga arahnya ke atas maka kawat berarus ini akan memberikan efek medan magnet gitu ya pada kawat yang pertama ini arahnya dengan menggunakan tadi lagi ya yang kaedah tangan kanan yang diosafat tadi maka kita dapatkan arahnya itu disini keluar nah kalau yang ini kawat yang kedua dia akan mengalami efek dari medan magnet akibat kawat yang pertama itu arahnya masuk ke dalam seperti ini maka dalam satu kawat ini dalam satu kawat berarus ini ada arus listriknya ada medan magnetnya ini juga sama ada arus listriknya ada medan magnetnya ini bisa ditentukan ini bisa ditentukan dengan nah ini nah ini kaedah tangan kanan lagi ya tapi berbeda bukan yang tadi ini kaedah tangan kanan untuk gaya Loren namanya jadi ibu jari ibu jari itu menunjukkan arah i-nya keempat jari lainnya itu arah medannya dan telapak tangannya dan telapak tangannya tegaknya telapak tangan itu adalah arah gaya Loren silahkan ibu dan bapak coba di apa namanya dicoba sendiri nih pakai tangan jadi kalau misalnya di sini ibu jari kita ke atas kemudian medan magnetnya keluar berarti keempat jari lainnya keluar keluar layar maka kita akan mendapatkan bahwa tegak lurus dari telapak tangan kita itu arahnya ke kanan betul kan nah begitu pula untuk yang satunya untuk yang satunya ini kalau misalnya arah ibu jarinya itu ke apa namanya ke atas berarti ibu jari ke atas medan lainnya apa tangan kanan lainnya apa namanya jari-jari lainnya itu masuk ke dalam ya karena menyatakan medan magnet maka kita dapatkan telapak tangan itu tegak lurus telapak tangannya arahnya ke kiri seperti itu nah silahkan ibu dan bapak coba yang ini juga silahkan dicoba kita sedangkan menggunakan yang ini nah jadi arah gaya Loren itu bisa ditentukan dengan menggunakan kaedah tangan kanan dari Loren nah sedangkan tadi arah arus dan medannya itu ditentukan gitu kan oleh tadi kaedah tangan kanan yang biosafatnya nah seperti itu ya hati-hati disini gak bisa diabaikan gak boleh ah udah yang penting hitung aja arah-arahnya gak usah gak boleh ya karena disini gaya dan medan itu semuanya besar faktor terus ada nilai dan arahnya ini kemudian tadi baru kita hitung tuh besarnya tadi ini pakai yang hukum amper yang tadi ya maka kita dapatkan besarnya gaya Loren kawat 1 akibat kawat 2 itu bisa langsung dihitung saja arus kawat 1 gitu kan dikali panjangnya dikali di ini medan kawat 1 pengaruh arus kawat 2 seperti itu ini jadi tinggal yang ini dikalikan dengan I1 kalikan L dapatnya seperti ini dengan cara yang sama kita bisa menghitung gaya Loren pada kawat 2 pengaruh arus pada kawat 1 nah seperti ini kalau misalnya kita mau menghitung persatuan panjang gaya persatuan panjang tinggal F dibagi dengan L seperti ini maka kita dapatkan bahwa gaya Loren persatuan panjang untuk kawat 1 dan kawat 2 nah itu nilainya sama besar seperti itu gitu ya nah gitu ini untuk yang gaya Loren kalau ini ini tidak ada perhitungan integral yang rumit ya jadi SMA juga biasanya sudah dapat dan arahnya dengan menggunakan kaedah tangan kanan yang tadi oke sekarang saya lanjutkan dulu dengan bahan magnet nah medan magnet itu dapat juga dihasilkan oleh sebuah dipol magnet itu kan ya selain yang tadi medan magnet kan dihasilkan oleh arus listrik kan nah yang ini kan jadi di sekitar kawat berarus itu akan ada medan magnetnya dimana arahnya itu tadi di apa namanya ditentukan dengan kaedah tangan kanan dari Beosafal tadi kan dengan demikian sebetulnya si simpal arus ini itu bisa dinyatakan sebagai momen dipol magnet seperti itu ya nah maka disini medan magnetnya sebentar ini ya ini medan magnet B oleh momen dipol ini maksudnya oleh momen dipol seperti ini itu bisa ini bisa dihitung dengan menggunakan hukum biot safat nah ini dimana disini simpal berupa lingkaran dengan jari-jari R yang dialiri arus I gitu kan ya maka disini vektor DL-nya menyatakan panjang dari elemen simpal yang arahnya searah dengan arus pada simpal gitu kan sedangkan medan magnet yang dihasilkan oleh elemen simpal dinyatakan oleh elemen medan gitu kan dan disini vektor medan DB-nya itu dapat diorekan menjadi dua komponen yaitu yang tegak lurus dan yang sejajar yaitu yang tegak lurus itu berarti komponen sumbu Y yang sejajar itu komponen sumbu X sama seperti yang sebelum-sebelumnya jadi kalau misalnya arah medannya itu tidak tepat apa namanya tidak tepat di sumbu X atau sumbu Y gitu ya maka itu harus diorekan harus diorekan komponen X-nya berapa komponen Y-nya berapa seperti itu ya nah ini kalau misalnya tadi kita lihat nih dari gambaran ini yang untuk komponen yang tegak lurusnya ini akan saling menghilangkan karena kalau kita hitung yang bawah nih elemen arus yang bawah ini kan pasti arah medannya miringnya ke sini tadi kuadran 4 kan maka disini apa namanya komponen Y-nya arahnya ke bawah tapi komponen X-nya sama-sama ke kanan berarti untuk komponen Y-nya yang ini kalau disini notasinya yang tegak lurus itu akan saling menghilangkan sehingga akan nol gitu ya tapi kalau yang komponen X-nya itu akan saling menguatkan gitu ya akan dijumlahkan dan besarnya bisa ditentukan nah gitu maka disini kita hitung nih dengan menggunakan persamaan ini yang dari Biosafard tadi nah seed-nya tadi dua reikan lagi ya karena kan alfanya kita tidak tahu besarnya berapa jadi tadi pakai persamaan apa namanya trigonometri gitu ya dan Bapak bisa apa namanya menggunakan persamaan itu depan sudut dibagi dengan sisi miring seperti itu nah ini nah sebentar ya mungkin kalau yang SMA itu nggak sampai apa namanya nggak sampai diintegralin gini ya jangan sampai pakai hasil akhir aja ini jadi nilai medan magnet B oleh simpal arus tadi itu bisa dinyatakan oleh persamaan ini nah diketahui bahwa luas simpalnya itu adalah PR kuadat karena kan tadi simpalnya berupa lingkaran dan momen dipolnya itu adalah mu yaitu besarnya apa namanya I dikali arus dikalikan dengan luas arus dikalikan luas nah pada setiap bahan terdapat momen dipol magnet elementer yang disebabkan adanya rotasi muatan elementer nah pada bahan arah dipol magnet elementer akan berubah akibat adanya medan magnet luar seperti ini nah ini jadi kalau secara mikroskopik kalau misalnya kita lihat itu kalau misalnya suatu apa namanya bahan bahan magnet gitu ya bahan magnet itu dia itu bisa bersifat magnet jika dikenai medan magnet luar gitu atau ada pengaruh dari luar yang membuat dipol-dipol magnet atau momen dipol magnet yang ada di dalam bahan magnet tadi bergerak atau merubah posisinya sedemikian rupa sehingga semuanya teratur sejajar seperti ini gitu ya misalnya yang merahnya U yang abu-abunya apa namanya S gitu selatan maka disini akan kita dapatkan bahwa sebelah kiri itu kutub utara dan yang sebelah kanan kutub selatan seperti itu nah tapi ketika pengaruh dari si medannya tadi di apa namanya dilepas gitu ya dihilangkan dibuang maka dia itu akan berantakan lagi nah kalau berantakan lagi gini ini artinya si bahan tadi tidak bersifat magnet seperti itu nah ini secara mikroskopiknya itu kondisinya seperti ini gitu ya nah sebetulnya nanti ada di selat yang selanjutnya itu ada yang bahan diamagnetik paramagnetik ferromagnetik itu perbedaannya kalau yang ferromagnetik itu keadaan mensejajarkan dirinya itu sangat kuat artinya setelah dia apa namanya dia diberi pengaruh dari luar gitu ya sehingga momen dipol magnetnya itu sejajar seperti ini mengakibatkan bahan magnet tadi bersifat magnet itu ya ferromagnetik tadi bersifat magnet maka ketika pengaruh dari luar itu dihilangkan si bahan tadi tetap bersifat magnet gitu berbeda dengan yang paramagnetik kalau paramagnetik dia cenderung lebih lemah lebih lemah artinya kalau misalnya diberi pengaruh dari luar dia akan mesejajarkan diri akan bersifat magnet gitu tapi ketika pengaruh luarnya itu dihilangkan nah dia ada kecenderungan untuk kembali berantakan seperti ini gitu akhirnya kalau berantakan seperti ini acak-acakan ya dia akan hilang sifat pemanetannya seperti itu ya ini nah itu tadi yang sudah dijelaskan sebenarnya itu dalam skala mikroskopik ya nah itu kalau misalnya mau dihitung hubungan antara momen dipol dengan elektron dalam orbital tapi ini mungkin kalau untuk yang SMA tapi sebenarnya SMA ada ya yang fisika inti kan nah cuman ini kan bukan pembahasan kita ke situ gitu ya nah kalau fisika inti nanti bisa dilihat nih kajian yang ini itu bisa dihitung antara momen dipol gitu kan ya dengan momentum sudut orbital dari elektronnya ini muatan elektronnya gitu ya dan ini masa elektronnya itu bisa dihitung seperti ini nah ini tadi yang sudah saya jelaskan berarti ya tadi yang paramagnetik itu bahan ditarik lemah oleh magnet itu tadi jadi dia itu kemampuan untuk menjajarkan dirinya itu lemah gitu akibatnya apa dia memiliki sifat kemagnetan yang tidak terlalu kuat maka dia akan ditarik lemah oleh magnet ya seperti mangan gado linium gitu dan unsur transisi lainnya ada juga bahan-bahan yang diamagnetik gitu ya kalau misalnya untuk unsur logam itu apa namanya di skala periodik di kimia gitu ya itu masuk misalnya di unsur gas mulia gitu kan tapi kalau misalnya material-material yang lainnya banyak ya yang diamagnetik seperti kayu gitu ya plastik gitu kan itu diamagnetik ini bahannya gitu ya dia ditolak lemah ditolak sangat lemah jadi seolah-olah tidak bereaksi gitu ya jadi dia tidak tidak bergerak apapun gitu ya nah kalau ferromagnetik jadi bahan ditarik yang sangat kuat oleh magnet ya seperti besi kobalt nikel ya itu karena ya itu dia kemampuan dari si momen dipoal magnetiknya untuk mesejajarkan diri dengan arah medan magnetnya sangat kuat gitu sehingga dia memiliki sifat magnet yang sangat kuat sehingga ketika dia berinteraksi dengan apa namanya sumber magnet yang lainnya dia akan tertarik atau tertolak dengan sangat kuat gitu kan ya seperti itu nah ini tadi ya sudah dijelaskan tadi nah ini berarti kalau gitu di dalam magnet itu ada tiga faktor magnet ada medan magnet luar ada medan magnet bahan gitu kan yang di dalam bahan sini dan sehingga sehingga disini kita bisa menghitung medan magnet totalnya yaitu medan magnet luar yang mengakibatkan tadi momen dipolnya itu berubah orientasinya gitu kan dan disini medan magnet di dalam bahan itu akibat magnetisasi gitu ya nah disini medan magnet pada bahan dihasilkan oleh pesejajaran dipol magnet yang menghasilkan arus pada permukaan yang sering disebut sebagai arus permukaan atau arus magnetisasi seperti itu ya nah sekarang nah ini kita lihat nih untuk solenoida ya jadi jumlah lilitannya L luas penampangnya A dan panjangnya L ini disisipkan dengan bahan magnet berupa selinder nah maka disini kita peroleh bahwa nah medan magnet pada solenoidanya itu apa namanya dihitung dan menggunakan persamaan ini nah ini persamaan yang tadi saya lewat yang harusnya dihitungnya dengan menggunakan bisa menggunakan hukum amper bisa menggunakan hukum biosafat tapi biosafat lebih sulit ya lebih mudah pakai hukum amper itu hasilnya seperti ini nah biasanya KSMA kan langsung pakai aja kan kosolenoida bentuknya seperti ini jadi silahkan digunakan saja gitu ya itu sengaja saya lewat gitu ya si tadi penurunannya karena lumayan rumit nah yang untuk bahan magnetisasinya itu karena bentuknya sama sama-sama selinder maka kita bisa langsung gunakan persamaan seperti ini maka dipolem magnet totalnya sebentar ya nah ini dipolem magnet total pada bahan magnet dalam solenoidanya itu bisa dihitung dari jumlah apa namanya lilitan kali arus magnetisasi dikalikan luasnya ini nah berarti kalau gitu mu M nya sudah kita peroleh tadi maka nah besarnya magnetisasi itu sama dengan dipolem magnet dibagi dengan volume ini ya nah ini tuh volume itu panjang kalikan luas ini tuh L ya dengan demikian diperoleh nah ini medan magnetisasinya itu bisa langsung dihitung dengan menggunakan mu 0 kalikan magnetisasinya nah magnetisasinya tadi dihitungnya pakai yang ini seperti itu ya nah kemudian ada besaran lain tuh ada juga disebut dengan intensitas magnet notasinya atau simbolnya H yang besarnya sama dengan dipolem magnet total dibagi dengan volume ini panjang kalikan luas seperti ini maka diperoleh bahwa apa namanya medan magnet luar tadi medan magnet solenoidanya itu bisa dihitung dari persamaan mu 0 dikalikan dengan intensitas magnet H nya maka kita bisa menghitung tadi medan magnet totalnya medan magnet totalnya jadi kan sama dengan medan magnet internal tambah eksternal kan ya yang internal tadi kan yang di dalam solenoidanya yang eksternal yang di luarnya maka tinggal kita jumlahkan tadi sudah di apa namanya sudah diturunkan semuanya akan diperoleh seperti ini ya kok ini tinggalan tadi nah ini juga satu lagi mungkin bisa langsung digunakan juga jadi ada juga hubungan antara medan magnet totalnya dengan intensitas magnet nah ini diungkapkan oleh persamaan ini dimana KM nya itu adalah konstanta magnetik atau permeabilitas relatif kemudian disini hubungan magnetisasinya ini magnetisasi terhadap intensitas magnet itu dinyatakan oleh persamaan ini ini mungkin contohnya saya ambil satu aja ya karena apa namanya sudah jam segini nah ini jadi misalnya ada sebuah solenoida panjangnya 10 cm jumlah selitanya 100 di aliri arus atau amper dalam solenoida terdapat bahan magnet yang mempunyai konstanta magnetiknya sebesar 20 yang pertama ditanyakan berapa intensitas magnet H nya nah tadi kan H nya dihitung pakai persamaan N kali I0 bagi L nah I0 nya tadi apa namanya ini sudah diketahui dari soal sebesar 1 amper jumlah selitanya 100 bagi L nya panjangnya 10 cm dirubah menjadi meter dulu maka kita dapatkan intensitas magnetnya seperti ini pertanyaan yang kedua adalah medan magnetnya nah medan magnet langsung aja karena intensitas magnet sudah tahu H nya sudah tahu KM nya ada tinggal dimasukkan saja berarti kita dapatkan seperti ini mudah kan yang sulit tadi nuruninnya magnetisasinya tadi persamaan nya juga menggunakan persamaan yang ini sudah ada penurunannya tinggal kita masukkan saja kita proses seperti ini kemudian yang terakhir ada arus magnetisasi arus magnetisasi itu bisa ditentukan dengan mencari hubungan arus magnetisasi dan magnetisasi M nya nah dalam solenoida tadi kan sudah diketahui bahwa M nya itu sama dengan N jumlah lilitan kali arus magnetisasi bagi panjangnya dengan demikian arus magnetisasi bisa dihitung dari magnetisasi dikalikan L panjang solenoida dibagi dengan jumlah lilitan nah M nya sendiri itu tadi sudah dihitung yang ini langsung dimasukkan saja sebenarnya ya tinggal masukkan berarti tinggal dikalikan dengan L dibagi dengan N maka diperoleh arus magnetisasi 19 Ampere oke nah mungkin untuk yang soalnya nanti karena bahannya slide-nya akan saya berikan gitu kan nanti silahkan ibu dan bapak apa namanya dibaca-baca lagi ya ini materi tentang kemagnetannya sebelum masuk ke GGL induksi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tadi beberapa sudah raise hand silahkan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu belum masuk ke GGL induksi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam saya dari Mansat Medan iya Pak mohon maaf saya tadi agak cepat masuk tentang penurunan dari apa namanya untuk gaya pada kawat lurus di kuat medan kuat medan magnet pada kawat lurus yang tapi kawatnya itu bukan kawat pendek dia bu kawatnya apa kawatnya kawat pendek oh iya kawat panjang tadi mungkin kalau misalkan kawatnya tadi yang pendek bagaimana bu menentukan kuat medan magnet di salah satu titik di sekitar kawat lurus yang berharus tadi oke kenapa selama ini kan kita mengajar menentukan misalkan B sama dengan minulkan i per 2 pi A itu kan untuk kawatnya kawat yang sangat panjang kalau misalkan kawatnya itu terbatas kawatnya terbatas pendek lah kita katakan maka untuk menentukan buat medan magnet di titik yang di sekitar kawat lurus yang berharus penurunannya iya oke nah itu ya tadi sebetulnya itu saya skip ya tapi karena ada yang menanyakan ini PPT-nya sudah ganti sudah kelihatan belum atau masih yang sebelumnya yang masih yang sebelumnya ini masih gaya antar 2 kawat lurus bentar ya cuma ini saya belum sempat edit karena kalau saya lihat kalau dia di buku ada yang pakai sinus ada yang pakai close gitu misalkan sebenarnya mana yang yang kita gunakan nah apa namanya coba kita lihat dulu ininya nih kalau misalnya pertanyaannya ini ini ya kawatnya berhingga kalau tadi kan tidak terhingga makanya yang tegelalnya lebih mudah kalau berhingga nah itu lebih sulit ya gitu ya misalnya disini panjangnya L gitu kan ya panjangnya L seperti ini nah jadi pada prinsipnya penyelesaian kasus medan magnetnya akibat kawat lurus berarus yang panjangnya berhingga sama dengan yang tak terhingga bedanya pada batas integralnya aja jadi batasnya kalau yang tadi kan tak hingga sampai apa minta hingga sampai tak hingga lebih mudah gitu kan ya kalau disini batasnya itu jadi misalnya ini kita anggap kita asumsikan titik yang mau dihitung apa namanya medan magnetnya berada di tengah-tengah kawat maka disini kalau bisa di tengah-tengah kawat berarti ini kebagi dua berarti disini batasnya minil per dua yang ini L per dua seperti itu kan ya batasnya seperti ini nah ini nah ini saya gambarkan dulu saja nah sekarang kita ambil satu sisi aja dulu karena sebetulnya sama aja mau sisinya begitu udah bergerak apa semakin maju-maju-maju sampai ke sebelah kanan juga sama aja bentuknya gitu ya nanti yang berubah itu ada sudut tetanya nah sudut tetanya ini yang berubah makanya sudut tetanya itu harus diurahikan dalam bentuk apa namanya komponen jaraknya gitu ya nanti kita nanti terlihat disini ya nih ini ini kan panjangnya tadi DL ya jadi disini panjang DL itu ada satu arus nah berarti disini komponen elemen arus DI gitu sepanjang DL gitu ya nah maka ini akan menimbulkan medan magnet di titik P maka dari hukum biosafat yang tadi nah kalau untuk yang berhingga kayak gini itu tidak bisa pakai hukum amper gitu hukum amper itu berlaku hanya untuk yang kawat panjang tak terhingga kalau yang berhingga itu harus pakai biosafat nah biosafat tadi pakai persamaan yang ini gitu kan nah apa namanya ini I DL ini sinteta I DL sinteta karena apa DL gitu kan ya ini kemudian dengan I nya gitu nah ini kan ini dari perkaliannya dari perkalian skalarnya seperti itu makanya disini kita pakai sinteta seperti itu atau bisa juga misalnya nih ya kalau gitu misalnya DL sinteta DL sinteta berarti apa namanya kita mengambil panjang yang ininya jaraknya gitu ya oleh seperti itu gitu ya tapi ini sebetulnya dari perkalian skalarnya jadi disini Mu 0 I DL sinteta per 4P kali R kuadat nah seperti itu R nya coba kita lihat disini R nya itu kalau misalnya dia gerak menggeser semakin ke kanan ini kan apa namanya R nya tetap menunjukkan jarak dari titik apa namanya kewat sampai ke titik P tetapi nah tetapi disini nilainya beda-beda kalau misalnya makin dekat kesini kan disini jaraknya kalau pakai pita goras tuh X nya kan semakin pendek gitu kan ya yang tetap hanya A nya saja makanya disini R nya diuraikan jadi X kuadat tambah A kuadat gitu kan dan DL nya DL nya itu bergerak bergerak dari yang paling kiri gitu ya dari min L per 2 dan akhirnya dia akan berakhir di plus L per 2 maka disini I nya diganti dengan DX seperti itu nah mungkin ini lebih ke kalkulus ya ke penyelesaian selanjutnya nah ini coba kita lihat nih sekarang B sudah bisa diselesaikan B sudah diselesaikan dengan apa? lihat ini yang diintegrasikan itu adalah DX nya DX diintegrasi itu batas integrasinya tadi dari min L per 2 sampai L per 2 seperti itu ya maka nah ini nah ini harus apa namanya ada menggunakan beberapa apa ya trik gitu ya karena tadi yang kosnya itu kan agak sulit untuk diselesaikan nah makanya disini kita pakai hubungan antara tadi apa X per A nah sebentar ini gambarnya saya ini kepanjangan eh yaudah lain-lain X dibagi A jadi sisi apit kalau dalam trigonometri sisi apit bagi depan sudut itu kan tangan berarti kalau kayak gitu X itu sama dengan A dikalikan tangan teta ya ini tuh tangan teta ini teta ya bukan alfa tangan teta berarti disini kita dapat DX A second kuadrat teta D teta maka disini besar medan di titik P itu menjadi nah ini DX nya dirubah menjadi ini kan maka nah ini 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 tadi ya sinteta maka sintetanya tadi yang sudah saya katakan harus diubah menjadi komponen jarak komponen jarak ya berarti nih sebentar kalau dari sini lihat aja nih ini sinteta berarti depan sudut dibagi sisi miring sini tuh kan ya depan sudutnya A sisi miringnya ini dicari pakai pitagoras kan pakai pitagoras maka kita dapatkan nah bentuknya seperti ini tuh sisi miring bagi ini ya nah ini berarti apa namanya kita peroleh disini penyelesaiannya berarti seperti ini tuh ya berarti disini kita dapatkan bahwa medan magnetnya itu sebenarnya mu 0 i per 2 v a kali r dibagi akar l kuadat tambah 4 a kuadat tesla seperti itu nah jadi disini terlihat bahwa berbeda kalau misalnya kawat lurusnya panjang dengan yang apa yang berhingga dengan yang tak berhingga seperti itu pak bagaimana tadi pak siapa tadi yang ini mudah-mudahan terima kasih bu Lili ya mudah-mudahan terjawab ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin satu pertanyaan lagi baik bu ya silahkan pak ya terima kasih atas kesempatannya ini bu mohon penjelasan mohon penjelasan medan magnet ibu masih bingung juga untuk penjelasannya ke siswa bu mungkin ada contoh bisa diberikan contohnya bu gambar mungkin tadi saya penjelasan ibu belum menjelaskan itu mungkin bu ya yang mana pak maksudnya yang tiga dimensi bu kalau tiga dimensi untuk penentuan medan magnet gitu bu X, Y, Z gitu di bidang tiga dimensi bu penentuan medan magnet di bidang tiga dimensi iya yang X, Y, Z gitu bu kalau X, Y, Z sebentar ada ada contoh gak bu kadang-kadang kita menemukan soal-soal seperti itu itu untuk menentukan arahnya gitu bu arah medan magnetnya arah medan magnetnya akibat kawat berarus iya betul sebentar ya kalau tadi kan hanya X dan Y saja gitu bu ya sebetulnya ada pak yang ini tadi coba ya saya cari dulu masih belum paham ya ya sebentar ya ini mungkin ya coba saya share screen lagi nah ini ya ini yang ini ini juga sebetulnya ini tiga dimensi pak yang ini jadi ini apa namanya ini kan dia ada di bidang tiga dimensi ya ada X, Y, Z jadi sekarang misalnya kita ambil satu nih satu elemen arus satu elemen arus dia yang paling atas maka dengan menggunakan tadi yang apa namanya kaidah tangan-tangan itu maka kita dapatkan kalau misalnya apa nih yang atas itu arusnya misalnya nih arusnya berarti apa nih berwarna arah dengan jarum jam berwarna arah jarum jam maka kita dapatkan medan magnetnya nih yang di titik P-nya ini ini eh salah berarti ini ini arah arusnya searah jarum jam nih ini arah arusnya searah jarum jam maka disini medan magnetnya itu apa namanya arahnya ke bawah seperti ini ya arahnya ke bawah nah si medannya ini medannya ini kalau misalnya kita mau menentukan berarti bagaimana nih medannya di arah X, Y, dan Z-nya nah itu dicari apa namanya tuh interpelasi apa ya namanya proyeksinya ini dicari dengan proyeksinya jadi kita menentukan satu saja ya di titik tadi dengan menggunakan hukum biosafat arahnya bagaimana nah komponen-komponen yang lainnya itu bisa dicari dengan cara proyeksinya dari apa namanya berarti ini tuh sebetulnya arah arah medan bukan arah medan utama ya arah medan total dari satu elemen satu elemen arus listriknya seperti itu mungkin itu ya saya kurang paham pertanyaannya kan kalau misalnya untuk arah arus arah medan akibat arus itu kan tadi menggunakan yang biosafat tadi yang pakai kaedah tangan kanan kalau misalnya dia mau dikembangkan ke tiga dimensi bisa juga kita tetap pakai kaedah tangan kanan jadi kita lihat untuk apa namanya sumbu yang lainnya X,Y,Z nya seperti itu bisa seperti itu tapi kalau saya lebih mudah biasanya dari yang arah arus tadi ke titik yang mau kita hitung medan magnetnya gitu ya itu arah medan magnetnya seperti apa nah kalau kita sudah dapat nih sudah ditentukan maka sumbu-sumbu yang lainnya tinggal dicari saja proyeksinya itu langsung sudah dapat gitu arah medannya untuk tiga dimensi seperti itu Pak oke oke makasih Bu ya ya proyeksikan ya Bu ya ya ada lagi mungkin saya lanjutkan dulu ya sedikit lagi saya lanjutkan dulu sedikit lagi ini kalau artistik memang tidak sebanyak yang tadi ya yang medan magnet gaya gerak di sini itu sebenarnya aplikasi ya aplikasi dari tadi perubahan medan magnet akibat muatan yang bergerak nah itu nanti kita kontribusinya atau misalnya kelanjutannya itu ada ke sini jadi di sini nanti kita akan bahas gerak listrik imbas ya itu tadi karena dia imbasnya itu karena ada perubahan medan magnet yang menghasilkan arus listrik gitu kan dan juga bisa terjadi sebaliknya makanya kalau apa namanya karena listrik dan magnet itu saling berkaitan nah maka akan muncul namanya gelombang elektromagnetik gitu nah itu karena yang magnet dengan yang listrik itu medan medan magnet dan medan listrik itu saling berkaitan seperti itu ya nah di sini kita bahas ada gerak listrik imbas ada gaya loren ada hukum induksi faradai dan ada hukum lens nah ini sekarang kita bahas dulu untuk yang gaya gerak listrik imbas itu medan magnet itu secara visual itu dinyatakan dalam garis-garis induksi magnet nah arah garis singgung pada induksi itu menyatakan arah vektor induksi magnetnya nah ini nah perhatikan di sini medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus tadi arahnya sama ya pakai yang tadi kaedah tangan kanat di Joseph Hart maka di sini kita bisa melihat bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus yang sangat panjang itu arahnya itu menyinggung lintasan di sekeliling kawat berarus tadi nah besar vektor induksi magnet B itu dinyatakan oleh kerapatan garis induksi magnetnya karena jumlah garis-garis induksi magnet yang menembus luas suatu permukaan ini disebut sebagai flux magnet ini simbolnya C seperti ini nah itu bisa dihitung dari apa namanya integral perkalian vektor dari apa namanya medan magnet dikalikan dengan luasnya jadi di sini luas itu ternyata besaran vektor jadi ada arah permukaan dari luasnya itu tegak lurus dari permukaannya gitu ya dimana DA itu adalah elemen luas permukaan nah ini karena ini perkalian apa namanya perkalian skalar dari dua buah vektor bisa kita tuliskan gitu ya sebagai nilai mutlak dari medan magnet dikalikan nilai mutlak dari luasnya dikalikan dengan post teta seperti itu dimana teta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor B dan vektor DA seperti itu ya nah dari persamaan yang terakhir ini bisa disebutkan bahwa fluk magnet merupakan jumlah komponen garis-garis induksi magnet yang menembus tegak lurus permukaan S atau besarnya proyeksi vektor medan magnet yang sejajar vektor permukaan DA sehingga besar medan magnet bisa juga disebut sebagai rapat fluk seperti ini dan jika satuan fluk magnet didefinisikan sebagai Weber maka satuan medan magnet itu adalah Weber per meter persegi dimana satu Weber per meter persegi itu sebenarnya satu Tesla itu sepuluh pekan empat gaus seperti itu ya nah ini misalnya ini contohnya berapa fluk magnet yang menembus permukaan seluas dua meter persegi dari sebuah medan magnet homogen sebesar lima Tesla jika yang pertama medan magnetnya menembusnya tegak lurus permukaan kemudian yang kedua misalnya medan magnetnya sejajar permukaan yang ketiga medan magnetnya membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan nah sekarang kalau misalnya kita jawab dulu itu yang pertama kalau medan magnetnya tegak lurus permukaan nah kalau misalnya digambarkan berarti tegak lurus permukaan berarti seperti ini permukaannya apa namanya permukaannya posisinya vertikal seperti ini maka medannya tegak lurus seperti ini artinya apa namanya arah arah dari si permukaannya vektor dari permukaannya itu sejajar dengan vektor medannya seperti ini maka kalau misalnya kita masukkan ke persamaan ini kita dapatkan apa namanya tetanya itu sama dengan 0 cos 0 itu kan sama dengan 1 kan maka kita masukkan kita peroleh nilainya nah 5 ke likan A maksudnya ini integral dari D A kan luas aja kan ini bukan 5 ampere ini 5 kali kan luas tadi luasnya 2 meter persegi tinggal kita masukkan maka dapat 10 weber sekarang bagaimana kalau misalnya medannya itu sejajar dengan permukaan nah pertanyaan yang kedua medannya sejajar permukaan artinya medannya itu tegak lurus dengan vektor permukaannya tegak lurus akibatnya pasti disini cosnya itu tetanya akan 90 kan nah kalau misalnya cosnya 90 maka disini besar fluk magnetiknya akan berapa ini 0 0 betul ya nah maka disini 0 nah kemudian yang terakhir tadi pertanyaan yang terakhir kalau misalnya vektor medannya membentuk sudut 60 terhadap vektor permukaan berarti seperti ini bentuknya dia membentuk sudut 60 derajat nah ini maka tinggal kita masukkan berarti cosnya cos 60 kita dapatkan nilainya adalah 5 weber dari contoh ini bisa disimpulkan bahwa fluk akan maksimum akan paling besar nilainya jika medan magnet yang menembusnya itu tegak lurus pada permukaannya dan akan 0 kalau sejajar atau melintas pada permukaannya secara logika sudah masuk akal gitu ya karena kan fluk itu banyaknya medan magnet yang menembus suatu permukaan kalau misalnya permukaannya sejajar dengan medan magnetnya berarti mana yang menembus gitu ya semuanya cuma apa namanya namanya juga sejajar cuma nyerempet nyerempet doang gitu kan berarti pasti akan lebih kecil beda dengan yang tegak lurus kalau tegak lurus semuanya akan menembus pada bidang permukaan sehingga nilainya akan maksimum seperti itu ya ini mungkin ini saya lewat dulu nanti bisa ibu bapak baca ya nanti akan saya apa saya berikan bahannya gitu kan karena itu sama aja jadi tinggal integralnya aja ini kemudian gaya lorene ini yang gaya lorene itu merupakan interaksi antara muatan antara muatan dan harus dengan beda dengan HB nah ini beberapa hal harus diperhatikan gaya lorene terjadi pada muatan yang bergerak kemudian arah gaya ditentukan oleh operasi silang antara dua buah faktor dan aplikasi dari gaya tersebut sering dipadukan dengan gaya listrik seperti ini nah ini contoh untuk kayak lorene nah seperti ini jadi kalau misalnya medan magnet B gitu ya ada pada apa namanya bidang XY kemudian muatan Ki tadi muatan Ki tadi bergerak muatan Ki bergerak sepanjang sumbu Y nah seperti ini maka maka sudut antara tadi gerak elektron terhadap medan magnetnya itu kita katakan teta nah disini gaya lorene pada muatan Ki bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini ingat disini kecepatan dan medan itu semua besaran vektor berarti ini perkalian cross perkalian vektor perkalian vektor dari dua buah vektor itu adalah besaran vektor makanya gaya itu besaran vektor juga seperti itu nah ini sebentar ya ini bisa pakai kaedah tangan kanan juga ini beda dengan yang tadi ya dengan yang akper biosafat ini untuk yang lorene itu ibu jari itu kecepatan dari si elektronnya kemudian empat jarinya itu medan gitu kan dan yang ininya tegak lurus telapak tangan itu gaya sebetulnya mirip aja dengan yang tadi yang terakhir yang apa namanya yang biosafat yang biosafat itu ibu jari kan arus kan sedangkan disini kecepatan itu kecepatan muatan yang bergerak kalau misalnya kita anggap muatan positif yang bergerak berarti kan itu arus listrik juga jadi sama aja gitu ya ingat disini arusnya arus arus itu kan muatan positif ya kita pakai kaedah tangan kanan kalau yang kita hitung itu muatan positif kalau elektron berarti kita pakai tangan kiri nah sekarang disini masuk ke hukum induksi Faraday dan GGL imbas Faraday menyatakan bahwa fluk magnet yang berubah dengan waktu akan menghasilkan arus listrik nah ini perhatikan ada sebuah kawat terbuka berbentuk U seperti ini nah ini yang putih kawatnya kemudian apa namanya diletakkan gitu ya diletakkan sebuah plat gitu ya plat disini di kawatnya dia bebas bergerak bisa ke kiri dan ke kanan dan ruangan di sekitarnya diberi medan magnet yang arahnya masuk ke dalam seperti ini nah maka dari sini kita dengan menggunakan tadi apa namanya nih dengan menggunakan persamaan Gaya Loren tuh tadi ini ini nah ini ya jadi medan magnetnya ibu jari kita masuk ke dalam gitu kan ya kemudian tadi platnya bergerak ke apa namanya ke kanan gitu kan ya maka disini akan muncul gaya F arahnya ke atas nah berarti ini gayanya bekerja pada muatan positif nah ini ini yang bergerak ke bawah kan muatan negatif berarti muatan positif arahnya ke bawah berarti betul ini sesuai dengan kaidah yang ini gitu ya nah ini arus listrik arahnya ke atas nah dari persamaan biosafat gitu kan kalau misalnya ada arus listrik yang bergerak gitu kan di dalam medan magnet maka akan muncul gaya kan ya nah maka disini kita bisa mengatakan akan muncul lagi gaya tandingannya kalau arusnya ke atas medan magnetnya ke dalam maka akan muncul gaya yang berusaha menghambat perubahan dari perubahan dari ini keadaan awalnya jadi kan ini mula-mula dia misalnya jumlah medan magnet yang dilingkupinya ada 4 kalau misalnya dia bergerak ke kanan maka disini medan magnet yang dilengkupinya kan semakin sedikit kan nah disini akan ada sesuatu gaya yang melawan gitu kan menentang supaya tidak terjadi perubahan seperti itu nah itu tandanya menggunakan kaidah tangan kanan yang tadi yang biosafat nah disini akan ada gaya imbasnya seperti itu ya nah itu ini berarti arus yang timbul pada simpal akan menyebabkan munculnya gaya pada batang yang arahnya berlawanan dengan arah gerak batang sehingga diperlukan usaha untuk bisa terus bergerak ke kanan gitu kan ya nah disini usaha atau dayanya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini ini tadi dari hukum biosafat atau bisa juga misalnya disini kita apa namanya yang ini tadi yang dari biosafat dikalikan dengan ini kecepatannya seperti itu ya nah kemudian karena ada arus pada batang kalau misalnya ada arus berarti ada beda potensial beda potensial ini yang disebut sebagai gaya gerak listrik imbas seperti itu ya nah ini dari mana dayanya dayanya itu berasal dari apa namanya daya yang kita kerahkan untuk mendorong batang tersebut agar apa namanya untuk diubah menjadi daya listrik pada simpal sehingga tercapai hukum kekekalan daya seperti ini ya ini nah ini DGL juga ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya gitu kan kalau misalnya dituliskan dalam notasi vektor lengkap bentuknya seperti ini gitu kan nah tetap tapi ikat ini perkalian vektor yang dalam kurung perkalian vektor dari dua buah vektor hasilnya vektor nah dalam kurung ini vektor dikalikan skalar dengan vektor hasilnya skalar maka disini GGL itu nilai skalar nah gitu jadi boleh menghitung pakai ini tapi harus hati-hati dengan perkaliannya jangan sampai GGL yang menjadi vektor gitu ya nah disini GGL bertanda positif kalau arus yang terjadi apa yang menghasilkan medan baru searah dengan medan magnet sebelumnya dan sebaliknya akan bernilai negatif kalau medan magnet yang dihasilkannya berlawanan ini contohnya bisa ibu bapak baca ya karena mungkin waktunya udah sebentar lagi nanti akan saya share ininya nah ini sekarang perhatikan kembali simpel yang sebelumnya jika batang AB tadi bergerak ke kanan maka luasnya akan menjadi berkurang nah pergeseran batang selama sekian detik itu didefinisikan sebagai apa namanya perubahan ya perubahan maka disini kecepatan gerak batangnya itu apa namanya bisa kita tentukan dari perubahan terhadap waktu kekalikan dengan panjang maka kita dapatkan nah ini untuk membuktikan bahwa yang tadi GGL-nya bertanda negatif tapi ini melawan perubahan tadi pengurangan luas maka apa disini kita apa namanya nah kita dapatkan GGL imbas itu nilainya sama dengan negatif dari jumlah lilitan dikarikan perubahan fluk terhadap waktu gitu ya jadi disini GGL imbasnya itu apa namanya muncul dari gaya yang berusaha melawan perubahan tadi nah ini yang disebut sebagai hukum induksi Faraday nah jadi sebetulnya ada dua kasus yang bisa muncul bisa B-nya yang konstan A-nya yang berubah ini kalau bisa diturunkan apa namanya secara diferensial bentuknya seperti ini jadi disini B-nya B-nya konstan luasnya yang berubah seperti tadi pada simpal U gitu kan platnya digeser ke kanan maka disitu luas yang dilengkupinya akan berkurang maka disitu akan muncul GGL imbas bisa juga contohnya nanti silakan Ibu dan Bapak baca bisa juga A-nya yang tetap luasnya yang tetap tapi medan magnetnya yang berubah nah ini maka persamaannya akan menjadi seperti ini tetap akan muncul GGL imbas gitu ya nilainya itu negatif karena berusaha melawan perubahan perubahannya perubahan apa perubahan besarnya medan magnet yang dilengkupi asalnya banyak jadi sedikit atau asalnya sedikit jadi banyak seperti ini jadi disini diperoleh bahwa besarnya GGL imbas itu sebanding dengan perubahan medan magnet yang menembus simpal tadi ini mungkin nanti bisa bisa oke nanti ini akan saya share ini yang terakhir ini hukum lens arah arus sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan atau fluk yang melawan penyebab timbulnya arus tersebut nah seperti ini tadi jika batang digerakkan ke kanan maka terjadi pengurangan luas sebesar DA sehingga fluk berkurang menjadi sebesar DV pengurangan fluk setiap saat inilah menyebabkan timbulnya arus imbas dalam simpal itu sama penjelasan dengan tadi ya arus imbasnya itu yang mengakibatkan munculnya GGL induksi pengurangan fluk ini harus dilawan dengan penambahan fluk agar fluk bertambah maka harus imbas harus menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet sebelumnya nah ini apa namanya ini diperkuat juga oleh hukum lens gitu ya jadi akan ada arah arus baru yang melawan perubahan seperti itu ya ini nah ini misalnya contohnya jika batang digerakkan ke bawah gitu batang digerakkan ke bawah gitu maka medan magnet yang menunggu simpal menjadi berkurang sehingga fluknya berkurang pengurangan fluk ini menyebabkan munculnya arus imbas yang menghasilkan medan magnet yang berusaha menambah fluk yang ada supaya nilainya tetap gak berubah sehingga medan magnet oleh arus imbas harus searah dengan medan magnet oleh arus batang seperti ini jadi kalau misalnya digerakkan ke bawah maka disini akan ada akan berusaha menghasilkan medan magnet baru yang arahnya menambah nah itu dari mana medan magnet barunya yaitu dari arus yang mengalir dikeliling simpalnya seperti itu nah arahnya dengan menggunakan tadi hukum bewasafat berarti supaya menambah medan magnet maka disini arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam oke ini itu aja yang bisa saya sampaikan silahkan silahkan padang mau ditanyakan boleh bertanya silahkan banyakmu di saya kan di youtube-youtube tentang kemanfaatannya dan magnet bahkan ada yang bahwa ini adalah energi yang tidak terbatas apakah betul atau tidak memang yang namanya energi kan bisa hilang nah kalau dengan medan magnet misalkan untuk seperihannya inverter atau ya yang bisa mengulang lagi dari gerak generasi itu kemudian diubah lagi berakuan sehingga energinya itu tidak akan seperti seolah-olah tidak akan hilang yang berkaitan dengan hukum lens tadi maksudnya apa jadi dia berusaha mempertahankan itu dengan JGL itu dia mengembalikan lagi gara-gara magnetnya itu sehingga menimbulkan lagi dari magnet listrik magnet seperti itu ya ya tuh Pak jadi apa namanya yang hukum lens tadi kan dia menjaga kekeadaan semula sebetulnya kelembaman ini juga sudah dikenal di mekanika waktu belajar mekanika kita tuh ingin cenderung keadaannya ke keadaan awal gitu kan nah ini juga sama gitu apa namanya dia misalnya kondisinya melingkupi empat garis medan magnet seperti itu nah ketika ada perubahan gitu kan nah perubahannya itu apa namanya dia tuh kondisinya ingin ke kondisi semula gitu karena seperti kita sudah duduk ajakannya kan males ya mau berdiri kita kan perlu energi itu kita perlu energi untuk merubah suatu perubahan gitu kan pengennya diam aja gitu kan nah itu juga sama dia tuh inginnya ke kondisi yang seperti semula gitu nah makanya disitu akan muncul gaya gitu kan ya gaya yang melawan perubahan tadi gitu sehingga keadaannya keadaannya tetap seperti semula makanya muncullah ggl imbas gitu kan itu berkaitan dengan energi listrik yang dihasilkan gitu kan itu energi listriknya itu berupaya untuk melawan perubahan nah itu sebetulnya aplikasinya gitu aplikasinya misalnya pada pembangkit listrik gitu ya kalau untuk yang generator turbin itu kan seperti itu ya jadi ada perubahan medan magnet gitu kan kita masalah perubahan medan magnet maka di dalam idinya apa namanya kawatnya gitu kan akan mengalir anus listrik nah itu yang digunakan sebagai sumber energi listrik jadi ada energi baru yang dihasilkan energi listrik dari mana gitu kan ya dari perubahan medan magnet yang diberikan oleh kita gitu jadi energinya tetap aja cuma terjadi perubahan ya dari energi apa namanya magnet bukan energi magnet berarti itu kan energi mekanik ya karena kan kita merubah perubahan ininya magnetnya menjadi energi listrik seperti itu jadi memungkinkan untuk dibuat alat yang mungkin tidak akan habis-habis energinya kalau seperti itu jadi mengubah dari energi listrik juga lagi menjadi energi magnet terus berulang seperti itu memungkinkan seperti itu selama si energi magnetnya itu ada kan itu tidak melanggar hukum kegekalan ya Pak ya hanya ada perubahan perubahan dari energi magnet menjadi energi listrik kan jadi selama si magnetnya itu dirubah selama magnetnya dirubah maka akan terus mengalirkan arus listrik nah kalau misalnya di pembangkit listrik tuh misalnya pembangkit listrik yang PLTA perubahan magnetnya misalnya seperti dari mana dari misalnya air gitu ya air terjun berarti itu kan energi gravitasi itu energi gravitasi gitu kan yang memutarkan apa namanya kincir gitu kan turbina nanti itu dihubungkan dengan apa namanya magnet gitu kan magnetnya berputar nah itu akan menghasilkan arus listrik gitu kan nah tapi kalau misalnya di Indonesia kan masih banyak yang pakai diesel misalnya gitu kan mesin-mesinnya nah berarti itu kan itu energinya dari bahan bakar kan dari energi kimia energi kimia digunakan untuk memutarkan rotor gitu kan yang ada magnetnya gitu kan sehingga si magnetnya itu apa namanya terjadi perubahan terus gitu kan nah perubahan itu akan menghasilkan energi listrik jadi memungkinkan gak munculnya energi listrik ya mungkin selama energi tadi ya energi gravitasi itu energi kimianya ada seperti itu jadi gak akan tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul energi listrik kenapa? karena kan harus ada perubahan medan magnetnya kan selama ada yang merubah si medan magnetnya maka energi listrik itu akan muncul kalau medan magnetnya diem gak ada perubahan ya berarti energi listriknya juga tidak akan terjadi seperti itu Pak terima kasih Bu ya sama-sama silahkan kalau ada lagi ya Bu GGL itu usaha yang ditemukan ya persatuan kolom persatuan matan itu nah disitu kan GGL ini hanya dapat kerja pada bahan konduktor Bu ya jadi jenis bahan konduktor kan banyak di perubahan di perubahan yang tadi untuk SMA itu saya melihat disitu bahan konduktifitas listrik suatu bahannya di perubahan di perubahan di perubahan bahan konduktifitas listriknya kenapa Pak? yang GGL itu kan hanya ada sepatu kerja pada bahan konduktor dimana bahan konduktor itu misalkan ada tiga lah ya sederhana ya tembak gala milium perak nah berarti kan tiap bahan itu memiliki konduktifitas listrik yang berbeda konduktifitas bahan oh iya jadi apakah GGL ini untuk menentukan besarnya penutensial pada pengantar tersebut atau konduktor tersebut oh iya baik Pak ya nah salah terima kasih ini pertanyaannya berhubungan dengan bahannya kan kalau GGL listrik pasti kan munculnya beda potensial beda potensial itu muncul karena adanya arus listrik yang mengalir kalau arus listrik kan pasti harusnya pada konduktor gitu kan ya nah ini bagaimana bahannya karena kan bahannya berbeda-beda gitu kan apakah si GGL itu dipengaruhi oleh bahannya nah kalau misalnya oleh bahannya ini ada enggak gitu kan variable untuk perhitungannya nah disini gitu kan GGL yang timbul itu maksudnya GGL yang timbul itu sebentar mungkin saya pakai yang nah rumus yang awalnya saja yang ini itu-itu GGL yang munculnya itu ditentukan oleh perubahan fluk yang penting perubahan fluk banyaknya garis garis medan gitu ya garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan nah semakin banyak maka GGLnya akan semakin banyak nah masalah nanti arusnya mengalirnya itu bisa besar atau kecil gitu kan ya ya itu berarti ditentukan oleh si perantaranya nah tetapi yang dihasilkannya yang dihasilkannya itu hanya ditentukan oleh perubahan dari fluk magnetnya saja gitu seperti itu nah kalau misalnya si apa namanya sekelilingnya gitu kan sekelilingnya itu atau tadi simpelnya loopnya itu bahannya isolator berarti bagaimana apakah akan ada GGL listrik gitu GGL listriknya secara perhitungan secara matematis tetap ada besarnya selama disitu ada perubahan medan manet tapi arus listriknya gak akan mengalir disitu kalau misalnya kita ukur gitu ya pakai voltmeter gitu kan pakai multimeter gak akan ada arus gak akan ada medan listrik kenapa? karena bahan sekelilingnya itu bukan isolator tapi besarnya tetap bisa dihitung kalau besarnya tidak dipengaruhi oleh penghantarnya gitu hanya kalau pada rangkaiannya yang terukurnya itu ditentukan oleh bahan dari si konduktornya itu ini seperti itu Pak ini sudah jam 3 bagaimana nih moderator baik Ibu sepertinya dicukupkan untuk pematerian dan sesi diskusi kalau untuk yang post testnya masih ada post test masih ada post test baik hadirin yang kami hormati demikianlah materi telah disampaikan sebelum acara kami tutup kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri atas ilmu yang sangat luar biasanya semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan pengetahuan dari kami semua selanjutnya akan dilakukan post test seperti dibacakan pada awal tata tertib tadi untuk melakukan post test silahkan diakses pada link yang akan dikirimkan oleh Ibu Lilik terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan serta ridho Allah sehingga kita bisa berpartisipasi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia serta memberikan kebahagiaan keselamatan dan kesuksesan serta keberkahan dunia akhirat buat Ibu dan Bapak sekalian terima kasih banyak atas perhatiannya mungkin untuk sesi presentasinya saya cukupkan sekian dan untuk post textnya link post textnya sudah saya share di chat roomnya silahkan dikerjakan terima kasih banyak Ibu dan Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dan ada ketidakpuasan jawaban mudah-mudahan sih Ibu dan Bapak tidak puas semuanya sehingga akan terus menggali itu kan apa namanya materi ini gitu kan sehingga Ibu dan Bapak mendapatkan apa ya namanya pengalaman dan ilmu yang lebih dalam lagi terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Baik Bapak Ibu untuk pengerjaan post text diberikan waktu selama lima menit hingga pukul lima belas lewat tujuh menit terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati kembali selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati